Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah, kisah Nabi Daud alaihi salam, melawan Raja Jalud. Kali ini kita akan menceritakan kisah lengkap Nabi Daud alaihi salam. Daud bin Yisha adalah salah seorang dari 13 bersaudara, turunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia tinggal bermukim di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihi salam, beserta ayah dan 13 saudaranya ketika Raja Talud Raja Bani Israel mengerahkan tentara dan menyusun strategi untuk berperang melawan bangsa Palestine. Daud bersama dua orang kakaknya, diperintahkan oleh ayahnya untuk turut berjuang dan menggabungkan diri ke dalam barisan pasukan Talud. Khusus kepada Daud alaihi salam, sebagai anak yang termuda di antara tiga bersaudara, ayahnya berpesan agar ia berada di barisan belakang, dan tidak boleh turut bertempur. Dia ditugaskan hanya untuk melayani kedua kakaknya yang harus berada di baris terdepan, hanya untuk membawakan makanan, membawakan minuman, serta keperluan-keperluan lainnya bagi mereka. Di samping itu, ia juga dari waktu ke waktu harus memberikan laporan kepada ayahnya, tentang jalannya pertempuran dan keadaan kedua kakaknya di dalam medan perang itu, ia sesekali tidak diizinkan maju ke garis depan, dan turut bertempur. Mengingat akan usianya yang masih muda, dan belum ada pengalaman berperang sejak ia dilahirkan. Akan tetapi ketika pasukan Talud dari Bani Israel berhadapan muka dengan pasukan Jalud dari bangsa Palestine Daud lupa akan pesan ayahnya, tatkala ia mendengar suara Jalud yang nyaring dengan penuh kesombongan menentang mengajak berperang, sementara tentara perang Bani Israel berdiam diri merasa takut. Sehingga timbullah rasa takut yang luar biasa dalam hati mereka, ia secara spontan menawarkan diri untuk maju menghadapi Jalud dan terjadilah pertempuran antara mereka berdua yang berakhir dengan terbunuhnya Jalud. Sebagaimana yang telah diceritakan dalam beberapa kisah lainnya, dan sebagai imbalan bagi jasa Daud AS mengalahkan Jalud, maka dijadikan menantu oleh Palud, dan dikawinkannya dengan putrinya yang bernama Mikial. Sesuai dengan janji yang telah diumumkan kepada pasukannya, bahwa putrinya akan dikawinkan dengan orang yang dapat bertempur melawan Jalud dan mengalahkannya, di samping ia dipungut sebagai menantu Daud, ia juga diangkat pula oleh Raja Talud sebagai penasehatnya dan orang kepercayaannya. Ia begitu disayang, disanjung, dan dihormati, serta disegani. Bukan sahaja oleh mertuanya bahkan oleh seluruh rakyat Bani Israel yang melihatnya sebagai pahlawan bangsa yang telah berhasil mengangkat keturunan serta derajat Bani Israel. Di mata bangsa sekelilingnya suasana keakraban saling sayang dan saling cinta yang meliputi hubungan sang menantu dan Daud itu. Kebahagiaan dengan sang mertua itu tidak dapat bertahan lama, pada akhirnya waktu Daud merasa bahwa ada perubahan dalam sikap mertuanya terhadap dirinya, muka manis yang biasa ia dapat dari mertuanya, berbalik menjadi muram dan kaku, kata-katanya yang biasa didengar lemah lembut, berubah menjadi kata-kata yang kasar, dan keras. Lalu ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa gerangan kira-kiranya yang menyebabkan perubahan sikap yang mendadak itu? Adakah hal-hal yang dilakukannya dianggap oleh mertuanya kurang layak, sehingga menjadikan ia marah dan benci kepadanya, ataukah mungkin hati mertuanya sudah termakan oleh hasutan, dan fitnahan orang yang sengaja ingin merusak suasana harmonis dan damai di dalam rumah tangganya? Bukankah ia seorang menantu yang setia dan taat kepada mertuanya, yang telah memenuhi tugasnya dalam berperang dan sebaik-baiknya yang ia harapkan? Dan bukankah ia selalu tetap bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk membela, dan mempertahankan kekalahan dari kerajaan mertuanya? Daud alaihi salam tidak menemukan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang melintasi di pikirannya itu. Lalu ia kemudian kembali bertanya kepada dirinya sendiri lagi, dan berkata dalam hatinya, mungkin apa yang ia lihat sebagai perubahan sikap dan diperlakuan dari mertuanya itu hanya suatu dugaan dan prasangka belaka dari pihaknya. Dan kalaupun memang ada maka mungkin disebabkan oleh urusan-urusan dan masalah-masalah pribadi dari mertua saja, yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sebagai menantu. Begitulah ia mencoba menenangkan hati dan pikirannya yang mengganggunya, dan berpikir selanjutnya tidak akan mempedulikannya. Namun pada suatu malam yang gelap sunyi lagi senyap, ketika ia berada di tempat tidur bersama istrinya Mikiel. Daud berkata kepada istrinya, Wahai Mitchell, entah benarkah aku, atau salah dalam tanggapanku ini, dan apakah hanya hayalan dan dugaan hatiku belaka, atau sesuatu kenyataan apa yang aku lihat dalam sikap ayahmu itu, jadi aku melihat akhir-akhir ini ada perubahan sikap dari ayahmu tentang diriku. Ayahmu selalu menghadapiku dengan muka muram dan kaku tidak seperti biasanya, kata-katanya kepadaku tidak lemah lembut seperti dulu, dari cara pandangannya kepadaku aku melihat tanda-tanda antipati dan benci kepadaku. Ayahmu selalu mengelakkan diri dari duduk bersamaku, bercakap-cakap dan berbincang-bincang sebagaimana dahulu ia lakukan ketika ia melihatku berada di sekitarnya. Mitchell menjawab, seraya menghela nafas panjang dan mengusap air mata yang terjatuh di atas pipinya. Wahai Daud, aku tidak akan menyembunyikan sesuatu daripadamu, dan sesekali tidak akan merahasiakan hal-hal yang sepatutnya engkau ketahui, sesungguhnya sejak ayahku melihat bahwa namamu makin naik di mata rakyat, dan namamu menjadi buah bibir yang disanjung-sanjung masyarakat sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa. Ayahku merasa iri hati, dan khawatir bila pengaruhmu di kalangan rakyat makin meluas, dan kecintaan mereka kepadamu semakin bertambah. Hal itu akan dapat melemahkan kekuasaannya, dan bahkan mungkin menanggung kewibawaan dan kerajaan dirinya. Walaupun ayahku seorang mukmin berilmu dan bukan berikut turunan raja yang menikmati kehidupan mewah, menduduki yang empuk, dan merasakan manisnya berkuasa. Orang mengiakan kata-katanya melaksanakan segala perintahnya dan membungku diri jika menghadapinya. Yang dikhawatir ayahku akan kehilangan itu semua, dan kembali ke tanah ladangnya dan usaha ternaknya di desa. Karena ayahku tidak menyukai orang yang menonjol, dan dihormati ataupun disegani oleh rakyat. Apalagi dipuja-puja seperti engkau, dan dianggap sebagai pahlawan bangsa seperti engkau. Ayahku khawatir bahwa engkau mungkin dapat merenggut kedudukan dan mahkotanya, dan menjadikan dia terpaksa kembali ke cara hidupnya yang lama. Sebagaimana tiap raja meragukan kesetiaan. Tiap orang dan berburuk sangka terhadap tindakan-tindakan bawahannya, bila ia belum mengerti apa yang dimaksud dengan tindakan-tindakan itu. Wahai Daud, Michael meneruskan ceritanya, Aku sudah tahu bahwa ayahku sedang memikirkan suatu rencana untuk menyingkirkan engkau, dan mengikis abis pengaruhmu di kalangan rakyat, dan walaupun aku masih meragukan kebenaran berita itu. Aku rasa tidak ada salahnya jika engkau dari sekarang berlaku waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan terjadi hal-hal yang malang bagi dirimu. Daud alaihi salam merasa heran dengan kata-kata istrinya itu. Lalu ia bertanya kepada istrinya, Mengapa kesetiaanku diragukan oleh ayahmu, padahal aku dengan jujur dan ikhlas hati berjuang di bawah benderanya, menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan, serta mengusir musuh-musuh ayahmu. Lalu kenapa ayahmu telah kemasukan godaan iblis, yang telah menghilangkan akal sehatnya, serta mengaburkan jalan pikirannya. Kemudian setelah berbincang-bincang sama istrinya, tidurlah Daud. Selesai mengucapkan kata-kata itu, namun pada keesokan harinya, Daud terbangun oleh suara seorang pesuruh raja yang menyampaikan panggilan dan perintah kepadanya untuk segera datang menghadap. Sesampainya sang raja berkata kepada Daud, yang berdiri tegak di hadapannya. Daud, pikiranku belakangan ini sangat terganggu oleh sebuah berita, aku mendengar bahwa bangsa kanaan sedang menyusun kekuatannya, dan mengerahkan rakyatnya untuk datang menyerang dan menyerbu daerah kita. Engkau lah harapanku, hanya Daud yang akan dapat menangani urusan ini. Maka ambillah pedangmu, dan siapkanlah peralatan perangmu, pilihlah orang-orang yang engkau percaya, di antara tentara-tentara pilihanmu, dan pergilah serbu mereka di rumahnya. Sebelum mereka sempat datang kemari, janganlah engkau kembali dari medan perang kecuali dengan membawa bendera kemenangan, ataupun dengan jenazahmu di atas bahu orang-orangmu. Dan ternyata kehendak sang raja mencapai dua tujuan, sekaligus dengan siasatnya ini, sang raja hendak menghancurkan musuh, yang selalu mengancam negerinya. Dan bersamaan dengan itu, sang raja akan mengusir Daud dari atas buminya. Karena hampir dapat memastikan kepada dirinya, bahwa Daud tidak akan kembali dengan selamat, atau pulang hidup-hidup dari medan perang. Kali ini siasat sang raja atau mertuanya itu yang mengandung niat jahat tipu daya, bukan tidak diketahui oleh Daud, yang merasa ada udang di balik batu, dalam perintah raja palut itu kepadanya. Namun ia sebagai rakyat yang setia dan tentara yang disiplin. Daud pun menerima, dan melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, tanpa memperdulikan atau memperhitungkan akibat yang akan menimpa dirinya. Dengan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada takdirnya, dan berbekal iman dan takwa di dalam hatinya, berangkatlah Daud beserta pasukannya menuju daerah bangsa Kanaan. Ia tidak luput dari lindungan Allah, yang memang telah menyuratkan dalam takdirnya akan memutus Daud sebagai nabi dan rasul. Maka kembalilah Daud ke kampung halamannya beserta pasukannya dengan membawa kemenangan. Gilang-gemilang kedatangan Daud kembali dengan membawa kemenangan itu diterima oleh raja palut, dengan senyum dan tanda gembira yang dipaksakan oleh dirinya, sang raja palut pun berpura-pura menyambut Daud dengan penghormatan yang besar, dan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Namun dalam dadanya makin menyala-nyala api dendam kebencian. Apalagi disadarinya bahwa dengan berhasilnya Daud mengalahkan Pepe Ramgan itu ataupun berhasilnya Daud memenangkan perang pengaruhnya di mata rakyat makin naik, dan makin dicintainya beliau oleh rakyat Bani Israel, sehingga di mana saja orang berkumpul tidak lain yang dibicarakan hanyalah tentang diri Daud, keberaniannya, kecakapannya dalam memimpin pasukan, dan kemahirannya menyusun strategi, sehingga ia dapat mengalahkan bangsa kanaan dan membawa kemenangan, yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Gagallah siasat talout menyingkirkan Daud dengan meminjam tangan orang-orang kanaan itu. Sang Raja kecewa tidak melihat jenazah Daud diusung oleh orang-orangnya, yang kembali dari medan perang, yang sebagaimana Sang Raja harapkan dan ia ramalkan. Tetapi Sang Raja melihat Daud dalam keadaan segar bugar, gagah perkasa berada di hadapan pasukannya, dan menerima lueluan dari rakyatnya dan sorak-sorai tanda cinta kasih sayang mereka kepadanya, sebagai pahlawan bangsa yang tidak terkalahkan, Sang Raja talut yang dibayar rasa takut akan kehilangan kekuatanmu, hanya itu melihat makin meluasnya pengaruh Daud. Terutama sejak kembalinya dari perang dengan bangsa kanaan itu dan Sang Raja berpikir, jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan dia, dari ancaman Daud, ialah membunuhnya secara langsung, lalu diaturlah rencana pembunuhannya sedemikian rupa. Sehingga umat tidak akan menyeret namanya terbawa-bawa ke dalamnya. Mikiel istri Daud yang dapat mencium rencana jahat ayahnya itu, segera memberitahukan kepada suaminya, agar ia segera menjauhkan diri dan meninggalkan kota secepat mungkin, sebelum rencana jahat itu sempat dilaksanakan. Maka keluarlah Daud memenuhi anjuran istrinya, yang setia itu, yaitu meninggalkan kota di waktu gelapnya malam dengan tiada membawa bekal kecuali iman di dada, dan kepercayaan yang tangguh, yang akan pertolongan Allah, dan rahmatnya Allah. Namun setelah berita menghilangnya Daud dari istana raja, diketahui oleh umum, maka berbondong-bondonglah menyusul oleh saudara-saudaranya, murid-muridnya Daud dari para pengikutnya, mencari jejak di mana dan untuk menyampaikan kepadanya rasa setiakawan mereka, serta menawarkan bantuan dan pertolongan yang mungkin diperlukannya oleh Daud. Mereka menemui Daud sudah agak jauh dari kota, ia lagi istirahat seraya merenungkan nasib yang ia alami. Sebagai akibat dari perbuatan seorang hamba Allah, yang tidak mengenal budi baik sesamanya, yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sekedar untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya saja. Hamba Allah itu tidak sadar, pikir Daud bahwa kenikmatan, dan kekuasaan duniawi yang ia miliki, adalah pemberian Allah, yang sewaktu-waktu dapat dicabutnya kembali dari badannya. Raja Talut makin lama makin berkurang pengaruhnya, dan merosot kewibawaannya, sejak ia ditinggalkan oleh Daud, dan diketahui oleh rakyat rencana jahatnya terhadap orang yang telah berjasa membawa kemenangan demi kemenangan bagi negara dan bangsanya. Dan sejauh penghargaan rakyat terhadap Sang Raja Talut merosot, sejauh itu pula cinta kasih, jika kepada Daud yang makin meningkat, sehingga banyak di antara mereka yang lari mengikuti Daud, dan menggabungkan diri ke dalam barisannya. Hal ini menjadikan Raja Talut kehilangan akal, dan tidak dapat menguasai dirinya, ia begitu menyeramkan, siasat tangan besi membunuh sepedang, dan membunuh siapa saja, yang ia ragukan kesetiaannya. Tidak terkecuali di antara korbannya terdapat para ulama, dan para pemuka rakyat. Raja Talut yang mengetahui bahwa Daud yang merupakan satu-satunya saingan baginya masih hidup, dan mungkin sekali akan menuntut balas atas pengkhianatan, dan rencana jahatnya itu. Sang Raja Talut pun merasakan tidak dapat tidurnya nyak, dan hidup tentram di istananya, sebelum ia melihat Daud mati terbunuh. Karenanya ia mengambil keputusan untuk mengejar Daud, dimanapun dia berada, dengan sisa pasukan tentaranya yang sudah goya disiplinnya, dan sudah goya kesetiaannya kepada istana, Sang Raja pikir harus cepat-cepat membinasakan Daud, dan para pengikutnya, sebelum mereka menjadi kuat, dan bertambah banyak pengikut-pengikutnya. Daud beserta para pengikutnya pergi bersembunyi, di sebuah tempat persembunyian, tak kalah mendengar bahwa Raja Talut dengan pasukannya sedang mengejarnya, dan sedang berada tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Daud menyuruh beberapa orang dari para pengikutnya, untuk melihat dan mengamati Sang Raja Talut yang sudah berada dekat dari tempat mereka bersembunyi, mereka kembali memberitahukan kepada Daud, bahwa Sang Raja Talut dan pasukannya sudah berada di sebuah lembah, dekat dengan tempat mereka yang sedang tertidur semuanya dengan nyenyak, mereka berseru kepada Daud, jangan menyianyikan kesempatan yang baik ini untuk memberi pukulan yang mematikan kepada Sang Raja Talut dan pasukannya, namun anjuran mereka ditolak oleh Daud. Dan ia buat sementara merasa cukup. Sebagai peringatan pertama bagi Sang Raja Talut, dengan menggunting saja sudut bajunya, selagi ia nyenyak dalam tidurnya. Namun setelah itu, terbangun dari tidurnya, dihampirilah Sang Raja Talut oleh Daud, yang seraya menunjukkan potongan yang ia gunting dari sudut bajunya, berkatalah kepadanya lihatlah pakaian bajumu yang telah aku gunting sewaktu engkau tidur nyenyak, segalanya aku bisa, miscaya engkau dengan mudah aku bunuh, dan memecahkan kepalamu dari tubuhmu. Namun aku masih ingin memberi kesempatan kepadamu, untuk bertobat, dan ingat kepada Tuhan, serta membersihkan diri dan pikiranmu dari sifat-sifat dengki, hasut dan buruk sangka, yang engkau jadikan tali untuk membunuh orang sesuka hatimu. Sang Raja pun tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya, bercampur malu yang nampak jelas pada wajahnya, yang pucat. Sang Raja Talut pun berkata, dan menjawab, sungguh engkau adalah lebih adil dan lebih baik hati, daripada aku. Engkau benar-benar telah menunjukkan jiwa besar dan perangai yang luhur. Aku harus mengakui hal itu. Namun peringatan yang diberikan oleh Daud, belum dapat menyedarkan Sang Raja Talut, hasratnya yang keras untuk mempertahankan kedudukannya yang sudah lapuk itu, menjadikannya Sang Raja lupa peringatan yang ia terima dari Daud. Tak kala digunting sudut bajunya, Sang Raja tetap melihat Daud sebagai musuh yang akan menghancurkan kerajaannya. Mengambil alih mahkotanya, Sang Raja merasa belum aman selama masih hidup dikelilingi oleh para pengikutnya Daud yang makin lama makin membesar bilangannya itu. Sang Raja enggan menarik pelajaran, dan peristiwa pengguntingan bajunya. Dan mencoba sekali lagi membawa kesukaannya, mengejar dan mencari Daud untuk menangkapnya hidup ataupun mati. Sampailah berita pengejaran Sang Raja Talut ke telinga Daud buat kedua kalinya. Maka dikirimlah pengintai oleh Daud untuk mengetahui di mana tempat pasukannya Sang Raja berada. Ditemukanlah sekali lagi mereka sedang berada di sebuah bukit, dan tertidur dengan nyenyaknya, karena susahnya perjalanan waktu itu, dengan melangkah beberapa anggota pasukan yang lagi tidur sampailah Daud di tempat Sang Raja Talut yang lagi mendengkur dalam tidurnya. Diambilnya lah anak panah yang tertancap di sebelah kanan kepala Sang Raja Talut beserta sebuah kendi air yang terletak di sebelah kirinya. Kemudian dari atas bukit berserulah Daud, dengan suaranya yang keras, kepada anggota pasukan Sang Raja Talut agar mereka bangun dari tidurnya. Dan sebaik-baik keselamatan rajanya, yang nyaris terbunuh karena kelalaian mereka, ia mengundang salah seorang dari anggota pasukan untuk datang mengambil kembali anak panah dan kendi air kepunyaan rajanya yang telah dicuri dari sisinya. Tanpa seorang pun dari mereka ia mengetahuinya, tindakan itu yang dimaksudkan sebagai peringatan ke kedua kalinya. Kepada Sang Raja Talut, bahwa pasukan pengawal yang besar, yang mengelilinginya itu tidak akan dapat menyelamatkan nyawanya, bila Allah menghendaki merebutnya. Daud memberi dua kali peringatan kepada Raja Talut, bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan yang nyata, yang menjadikan Sang Raja merasa ngeri, membayangkan kesudahan hayatnya. Andaikan Daud menuntut balas, atas apa yang telah Sang Raja lakukan, dan rancangan untuk pembunuhannya. Itu jiwa besar yang telah ditunjukkan oleh Daud. Dalam kedua peristiwa itu telah sangat terkesan, dalam lubuk hati Sang Raja Talut, lalu Sang Raja terbangun dari lamunannya, dan sadar bahwa ia telah jauh tersesat dalam sikapnya terhadap Daud Al-Arisalam. Bahwa nafsu murka, dan bisikan iblis yang telah mendorongkan dia merencanakan pembunuhan atas diri Daud. Yang tidak berdosa, yang setia kepada kerajaannya, yang berkali-kali mempertaruhkan jiwa untuk kepentingan bangsa dan negerinya. Tidak pernah berbuat hianat, ataupun melalaikan tugas dan kewajibannya. Sang Raja sadar bahwa ia telah berbuat dosa besar dengan pembunuhan yang telah ia lakukan atas beberapa pemuka agama, hanya karena prasangka yang tidak berdasar itu, lalu duduk seorang diri termenung membalik-balikan lembaran sejarah hidupnya, sejak berada di desa bersama ayahnya. Kemudian ia berpikir tanpa diduga dan disangka, berkat dan rahmat Allah diangkatlah ia menjadi Raja Bani Israel. Dan bagaimana Tuhan telah mengutuskan Daud untuk mendampinginya, dan menjadi pembantunya yang setia, dan komandan pasukannya yang gagah perkasa, yang sepatutnya atas jasa-jasanya itu ia dapat penghargaan yang setinggi-tingginya, dan bukan sebagaimana ia telah lakukan yang telah merancangkan pembunuhnya, dan mengejar-ngejarnya, sampai ia melarikan diri dari istana. Dan walaupun Sang Raja telah mengkhianati Daud, dengan rancangan jahatnya itu, Daud masih berkenan memberi ampunan kepadanya. Dalam dua kesempatan, di mana Sang Raja dengan mudah dapat membunuhnya, andaikan ia mau. Dengan membayangkan peristiwa itu semuanya, menjadi sesaklah dada Sang Raja Tolut. Menyesalkan dari yang telah terjerumus oleh hawa nafsu dan godaan iblis, sehingga ia menyanyiakan karunia dan rahmat Allah, dengan tindakan-tindakan yang bahkan membawa dosa dan murka Allah, maka untuk menebus dosa-dosanya, dan bertawabat kepada Allah. Lalu terakhirnya mengambil keputusan keluar dari kota, dan melepaskan mahkotanya, meninggalkan istananya berserta segala kebesarannya, dan kemegahannya. Sang Raja Tolut tinggalkan semuanya, lalu pergilah ia berkelana dan mengembara di atas bumi Allah. Sampai tiba saatnya ia mendapat panggilan meninggalkan dunia yang fana ini, menuju alam yang baka dan syahdan. Setelah Istana Kerajaan Bani Israel ditinggalkan oleh Talut yang pergi tanpa meninggalkan bekas, ramailah rakyat mengangkat dan menobatkan Daud alaihi salam sebagai raja yang berkuasa. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.